Oke, kali ini kita akan mempelajari bagaimana mendesin baju menggunakan CorelDraw X4 Langkah pertama adalah kita buka CorelDraw Di sini saya akan mencontohkan CorelDraw pada X4 Langkah awal yang kita lakukan adalah menentukan garis vertikal dan garis horizontal Di sini saya akan mencontohkan dua garis horizontal yang berada pada 250 kemudian Yang kedua adalah berada pada garis 100 Kemudian garis vertikal saya letakkan setengah dari atau 25 dari ukuran 0 hingga 50 Kemudian dari 200, antara 200 dan 150 Fungsi garis ini adalah Fungsi dari garis ini adalah untuk menentukan atau mengukur suatu objek agar sesuai atau simetris Di sini saya akan mencontohkan Oke, langkah awal yang kita buat sudah selesai Kemudian kita akan mendesain bagian dari baju Yaitu badan dari baju Di sini saya menggunakan buzzer Saya akan memberikan pada titik dari pertemuan antara garis vertikal dan horizontal Oke, seperti ini Kemudian kita akan memberikan warna agar terlihat lebih jelas Setelah objek kotak ini selesai Langkah berikutnya itu kita akan menduplikasi dengan menekan control D Fungsinya adalah sebagai cadangan Cadangan apabila kita memerlukannya Kemudian kita kembali kepada objek yang pertama Pada baju tentunya terdapat beberapa lekukan Yang mana terdiri dari lekukan pada samping, atas, dan bawah Oke, saya akan mencontohkan Untuk membuat lekukan itu menggunakan set tool Sebelumnya pada bagian bawah saya akan perpanjang sedikit Setelah itu saya menggunakan set tool Memberikan titik pada tengah Objek, kemudian Convert line Saya akan bingkukkan seperti ini Oke Kemudian pada bagian atas Sama seperti yang di bawah Namun di sini terlihat agak lebih tajam Oke, sudah terlihat Pada bagian samping Saya posisikan Pada bagian bawah Setelah itu Saya letakkan, kemudian Saya geser Begitu pula Sebelahnya Oke Gambar sudah terlihat sama Oke, langkah selanjutnya Yaitu kita akan membuat lengan Ada lengan Kita dapat membuat Dengan menggunakan objek yang tadi Yaitu kita duplikat lagi Kemudian kita perkecil Oke, pada bagian lengan Di sini Sedikit agak lebih memanjang Seperti ini Dan kita sesuaikan dengan Ukuran dari badan tersebut Setelah kotak terlihat Seperti persegi panjang Seperti persegi panjang Pada bagian ini Kita Pada bagian sudut atas Miring kita Miring kita memperkecilnya Sehingga membentuk seperti ini Setelah itu Pada bagian bawah Kita akan memberi lekukan Sedikit Oke, disini sudah tertampak Terlihat seperti lengan Langkah berikutnya Langkah berikutnya yaitu Drag objek yang ini Pada posisi Lengan atas baju Kemudian Pada titik tumpu Saya pindahkan pada sudut Atas Kemudian pada bagian bawah Saya akan menggeretnya Oke, sudah terlihat jelas Kemudian pada Sebelah kanan Kita dapat menduplikat Objek yang barusan kita buat Dengan menekan Ctrl D Untuk membalikan gambar Kita dapat menahan Ctrl Kemudian Geser pada bagian Samping gambar Seperti ini Setelah itu Posisikan pada titik Atas baju Oke, sudah terlihat Oke, disini gambar Disini ukuran Sedikit Pada posisi Oke, gambar sudah selesai Langkah selanjutnya yaitu Kita akan menyatukan Tiga objek ini Dengan menekan Weld Oke, objek bayangan baju Sudah selesai Langkah selanjutnya Kita akan membuat kerah Kita dapat menggunakan Ellipse tool Kita membentuknya seperti oval Kemudian beri warna Untuk membedakannya Setelah itu Kita akan menduplikat Hasil duplikat Perkecil Saya akan beri warna Supaya Menendakan Nah, untuk terlihat simetris Kita dapat menggunakan Elegant Elegant And distribute Posisikan pada top Kemudian bagian center Kita apply Oke, sudah terlihat Selesai Terlihat simetris Setelah itu Kita potong Oke, terlihat Seperti ini Setelah Pada bagian Lengan itu selesai Drag Pada bagian atas Baju Sama hal yang seperti tadi Posisikan ini Kemudian Letakkan pada center Dan top Lihat posisinya Setelah itu selesai Pada bagian ini Bawa ke atas Dengan Menekan panah Pada keyboard Oke, setelah itu Kita akan memotongnya Kita Menerak Dua objek ini Objek baju Dengan objek Lingkaran tersebut Kemudian Langkah selanjutnya Yaitu Kita Menggunakan Ini Oke, objek sudah jadi Kita geser Kemudian Ini Kita berikan warna Warna hitam Seperti ini Oke, objek baju Sudah selesai Sudah terlihat Kemudian Langkah selanjutnya Yaitu Kita akan membuat Benang-benang Yang mengikuti Pada jahitan Baju tersebut Biasanya Terletak pada Lengan Lengan bawah Lengan atas Dan bagian bawah Baju Caranya yaitu Caranya yaitu Dengan Membuat garis Sama seperti tadi Kita menggunakan Bajer tool Posisikan pada Titik Baju Oke, terlihat Seperti garis Setelah itu Lakukan garis tersebut Sesuai Atau Mengiringi Mengiringi dari Lakukan baju tersebut Lakukan dari lengan Oke, ternyata disini Tidak saya akan memperbesar Kemudian Oke, disini Disini sudah terlihat Namun disini Oke, pada posisi ini Sudah Terlihat Sama Langkah selanjutnya Yaitu Kita akan membuat Titik-titik Yang membentuk Seperti jahitan Kita dapat Menggunakan Outline steel Selektur Kemudian Pilih Saya akan mencontohkan Ada titik-titik Yang lumayan jelas Oke, seperti ini Setelah ini jadi Kita akan membuat Pada bagian sebelahnya Angkanya yaitu Sama dengan Menduplikat Kemudian Geser pada bagian Sebelah Tahan kontrol Kemudian Geser pada bagian Samping Oke, pada sebelah Baju Terlihat Oke, kita akan Bisa menyesuaikannya Sesuai dengan Ukurannya Ini terlihat Terlihat Oke, kemudian Untuk membuat Jahitan pada bagian Langan atas Sama seperti tadi Dengan menekan Ctrl D Drag Pada posisi atas Seperti ini Oke, kemudian kita Mengklik Sekali Pada bagian titik tungku Kita geser pada sudut atas Setelah itu Pada bagian bawah Ditarik Ditarik Menuju Bagian ketiak Seperti ini Kemudian pada Bagian sebelahnya Sama seperti tadi Dengan menduplikat Ctrl D Drag Pada Bagian Sebelahnya Kemudian Tangan Ctrl Deser Oke Objek sudah Jadi Oke, disini Sekarang pada Jahitan Bagian bahu Sama seperti tadi Duplikat Kemudian Bawa pada Bagian Kerah Setelah itu Klik sekali Tarik Sedikit Agak Lebih miring Setelah ini Oke, ditarik Diperpanjang Hingga Menemui dari Jahitan Dengan atas Setelah ini Jadi Diduplikat Oh, sorry Tahan Tahan Kontrol Kemudian Iser Samping Oke Untuk Menyesuaikan Pada Posisi ini Dengan sebelahnya Kita dapat Menggunakan Garisan Sesuaikan Pada Ukuran Garis Dari Bahu Bahu Sebelahnya Kemudian Didrak Posisikan Pada Titik Dari Garis Horizontal Tersebut Kemudian Lepas Setelah itu Ini dapat Dihapus Seperti ini Jadi terlihat Seperti baju Langkah selanjutnya Itu Pada Bagian Benang Bagian Bawah Sama Seperti Tadi Dapat Diduplikat Dengan Mengenai Kontrol D Bawah Jahitan Tersebut Atau Garis Ini Pada Posisi Bawah Sebelumnya Kita Akan Meratakan Oke Sebenarnya Terlihat Selesai Tarik Perpanjang Jahitan Tersebut Kemudian Sesuaikan Dengan Baju Bagian Bawah Oke Disini Tidak Terlihat Simetris Maka Dapat Kita Atur Sesuai Dengan Posisi Baju Oke Kita Lihat Agak Rata Oke Tidak Tidak Rata Saya Akan Menggunakan Ini Kemudian Saya Bawa Dia Kesini Sip Maka Desain Baju Sudah Selesai Tinggal Membuat Gambar Pada Bagian Pada Bagian Depan Baju Oke Untuk Baju Apabila Baju Sudah Selesai Maka Objek Objek Yang Tidak Diperlukan Dapat Dihapus Seperti Baju Seperti Tiap Tiap Baju Selesai Terima kasih.